Intrusi atau masuknya air laut ke daratan mulai mengancam beberapa wilayah di Badung Selatan seperti Nusa Dua dan Legian. Salah satunya disebabkan maraknya eksploitasi air bawah tanah atau ABT baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kepentingan industri. Mencegah intrusi kian parah, PDAM Tirta Mangutama Badung menggelar Focus Group Discussion atau FGD yang bertajuk menyelamatkan air bawah tanah untuk cegah intrusi dan kelangsungan hidup pariwisata. Acara yang digelar di salah satu hotel di Guta dalam rangka memberiakan Hood ke-43 PDAM Tirta Mangutama dan dibuka dirut PDAM Tirta Mangutama Badung Ketutgolak. Direktur utama PDAM Tirta Mangutama Badung Ketutgolak menyatakan sejumlah objek wisata pesisir menjadi unggulan destinasi di Badung. Akibatnya banyak terjadi intrusi atau masuknya air laut ke darat seperti di Nusa Dua dan Legian karena eksploitasi ABT. Kondisi ini akan merusak lingkungan dan air menjadi payau. Untuk itu Ketutgolak meminta pelaku pariwisata dan masyarakat memanfaatkan jasa PDAM yang selama ini memanfaatkan air permukaan. Biaya produksi air permukaan tidak kurang dari 7.000 rupiah. Namun fiak yang menjual kepada masyarakat hanya 5.000 rupiah per meter kubiknya. Hal ini bisa dilakukan karena ada subsidi silang antara pelanggan bisnis dengan rumah tangga. Selain itu sesuai dengan PP122 tahun 2015, sepanjang PDAM mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat maupun industri wajib menggunakan jasa PDAM. Maka kami dari PDAM lewat purum ini akan mengajak bersama-sama dari semua instansi yang terkait, terkait juga dengan perizinan daripada air buah tanah itu sendiri. Nah sepanjang nanti PDAM mampu memberikan pelayanan sesuai dengan PP122 2015, sepenuhnya pengelolaan air adalah tugas daripada PDAM. Itu sendiri spam sistem pelayanan air minum. Ketut Golak yang didampingi di Ritek Poyan Suyaseh dan Dirum IA Eka Dewi Wijaya menyebutkan, sasaran dari FGD untuk mengubah paradigma masyarakat dengan mengutamakan PDAM yang bersumber dari air permukaan. Paradigma ini harus diubah dan penggunaan ABT harus ditekan seminimal mungkin. Ia optimis mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk kebutuhan industri dengan adanya optimalisasi estuaridam. Jika dulu hanya 325 liter per detik, saat ini sudah mampu berproduksi hingga 500 liter per detik. Jumlah ini masih ditambah dengan suplai dari spam petanung 100 liter per detik dan suplai dari penat hingga 150 liter per detik. Dengan produksi ini, via Keoptibis mampu memenuhi kebutuhan industri di Bandung. Ini akan ada suatu keterbukaan dari kita bersama, bahwa antara suplai dan demand itu supaya melangketerbukaan daripada pelaku pariwisata terkait dengan penggunaan ABT. Sehingga ke depannya, solusi yang kita carikan, apa hal-hal mana. Karena nanti kan ada pembangunan bendungan sidan nanti. Yang nanti hampir 1.600 liter per detik itu diperuntukkan juga untuk kawasan pariwisata yang ada di selatan. Kegiatan ini untuk menyadarkan masyarakat menggunakan jasa PDAM sesuai PP 122 tahun 2015. Jika tetap saja membandel, dia akan berkoordinasi dengan instansi lain yang berhak menjatuhkan sanksi. Pertama, kita ingin menyadarkan dulu, sebelum kita memberikan suatu sanksi. Karena ada aturan yang jelas, sesuai dengan yang kami sampaikan, PP 122 tahun 2015. Cepanjang PDAM mampu memberikan pelayanan, untuk pengelolaan sepam itu tetap adalah PDAM itu sendiri. Nah hal itu, nah tentunya, kalau sadaran itu, ada sanksi-sanksi yang kita akan lakukan. Nah tentu PDAM itu akan berkoordinasi dengan dinas kerajaan. FGD yang bertajuk menyelamatkan air bawah tanah untuk cegah intrusi dan kelangsungan hidup pariwisata. Serangkaian hut PDAM Tirta Mangutama Badung ke-43 menghadirkan 4 narasumber, diantaranya Kabit Perizinan Bali, Desak Maraini Putri, Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung Putu Eka Mertawan, serta Nyoman Sumarta dari PPH Unut. Sufiad Nam.